Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Saya berharap kami sekitar semua boleh ada pagi ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Pagi ini pembacaan kita sudah sampai di Satu Raja-Raja Pasal 7 sampai ke 9. Pagi ini kita akan konsentrasikan di Satu Raja-Raja Fasal 8 ayat yang ke 20. Saya akan bacakan. Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku dan telah duduk di atas tahtah kerajaan Israel seperti yang difirmankan Tuhan. Aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan ala Israel. Bapak-Ibu, Tuhan itu baik. Tuhan telah menepati janjinya kepada Daud. Kita bisa melihat penyertaan Tuhan, janji Tuhan di dalam 2 Samuel, Pasal 7 ayat 1 sampai ke 13. Ayat yang ke 9, Tuhan berjanji akan menyertai Daud. Ayat 10, Tuhan berjanji menentukan tempat untuk umatnya. Ayat yang ke 11, Tuhan mengaruniakan keamanan kepada Daud dari musuh-musuhnya serta memberikan keturunan kepada Daud. Ayat yang ke 12, apabila Daud meninggal, maka Tuhan akan membangkitkan keturunannya. Ayat yang ke 14, Tuhan akan menjadi bapaknya dan Daud akan menjadi anaknya. Ayat ke 15, kasih setia Tuhan tidak akan hilang. Ayat ke 16, kerajaan dan keluarganya akan kokoh untuk selama-lamanya. Kata Tuhan telah menepati janjinya ini bagus sekali. Kita bisa lihat di terjemahan lain, kata ini juga berarti Tuhan telah mengukuhkan, mengokohkan janjinya kepada Daud. Kata kokoh ini mengingatkan kita pada sebuah bangunan, di mana kalau kita membangun rumah, biasanya kita akan membentuk dulu fondasinya yang kokoh, yang kuat. Supaya bangunan itu boleh berdiri, boleh bisa menghadapi serangan air, hujan, angin, bahkan badai. Kalau fondasinya kokoh, maka bangunan itu akan tahan menghadapi semuanya. Bapak Ibu, kita akan ingat sebuah janji Tuhan di dalam sebuah lagu. Tuhan tak pernah janji bahwa langit itu selalu biru. Tuhan tak pernah janji bahwa jalan yang kita lewati itu rata. Tetapi satu yang Tuhan janji, penyertaannya ada bersama dengan kita. orang boleh berbohong, orang boleh lupa, orang boleh ingkar janji. Bahkan orang tua kita sendiri pun kadang sudah berjanji dan tidak ditepati. Penyertaannya, janjinya, kebersamaannya hanya sampai di liang kubur. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang Immanuel yang selalu berjanji untuk kita. Janjinya adalah penyertaan yang tiada habisnya. Kasihnya yang selalu ada buat kita. Pengampunannya yang tak terbatas buat kita. Untuk itu pagi ini mari kita bersyukur. Kita punya Allah yang baik. Punya Allah yang menyertai kita. Namanya Allah Immanuel. Allah beserta kita. Selamat pagi. Selamat berkarya. Tuhan memberkati.